Besty, tau gak sih kalau di daerah Kemang, Jakarta Selatan ada tempat makan Japanese street food yang menggunakan resep asli Jepang. Dan bukanya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam loh. Kira-kira bakalan se-autentik apa ya rasanya? Besty, seru banget. Kita menemukan sebuah hidden gem untuk buka puasa ini. Kita gak usah jauh-jauh ke Jepang, Besty. Ini ada yang namanya murah-murah, dia kira-kira 7 tahun di Jepang, tapi dia bakalan di Jepang asli bukan restoran di Jakarta Selatan, di Kemang, di Seles. Ini dia, halo. Berapa lama dijualan di sini? Ini kita udah masuk bulan yang keren lama. Murah-murah ini dari Jepang? Betul, jadi aku sama pahlawan aku, dulu kita emang tinggal di Jepang selama 7 tahun. Tendaan ini, kita tuh mungkin satu-satunya tendaan di Indonesia yang pernah didatangin orang Jepang asli. Serius? Sudah 100 orang lebih. Oh iya? Ih, seru banget dong. Ini testimoni dari mereka. Ini testimoni dari orang Jepang tersebut. Mas, bikinin buat kita berdua. Aku mau cobain dan ngasih referensi buat teman-teman bikin lapar. Buat buka puasa. Buka puasa ya di murah-murah. Kita buktikan ya sekarang rasanya seperti apa. Autentik dari Jepang. Inspirasi. Let's go. Let's go. Kalo udah, kita tiriskan dan lanjut dipotong-potong dulu Besti. Oke Besti, saatnya kita plating dan disiram sama karinya. Gak cuma yang varian ayam, buat yang suka daging sapi, disini juga ada varian beef curry rice. Untuk yang varian daging, kalo udah dioseng-oseng kayak gini disusul sama karinya Besti. Dan diaduk-aduk lagi sampe merata. Lalu ditambahin lagi sama bawang bombay Besti. Oke Besti, tinggal kita plating ke piring yang udah diisi nasi dan juga kol. Jangan lupa dikasih lagi sama bumbu karinya dan juga telur mata sapi. Besti. Besti, jangan terbuka dengan bikin lapar. Wow Besti, akhirnya kita tuh bener-bener menelusuri. Ada katanya ini tuh salah satu UMKM gitu ya guys. Street food Japanese, mari kita coba. Ini aku cobain beef curry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku cobain miso soupnya ya, kayaknya paketnya udah dapet miso soup Besti. Dan dulu di depanku ini chicken katsu ya. Kalo chicken katsu tuh gak pake nasi kurang afdol. Kurang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mari disantap. Guys jujur ya, walaupun ini tempatnya humble banget UMKM. Tapi menurut aku tuh untuk bumbu karinya, ini tuh pas banget sama lidah-lidah orang Indonesia. Gak terlalu yang strong banget. Kalo yang beefnya, karena tadi udah dioseng-oseng bareng bumbu kari. Jadi karinya ini bener-bener meresap dengan sempurna ke dagingnya. Ini rasa gurihnya, manisnya. Wui, wui Gusti. And dulce ya. Hmm, bener banget ya kata Inces tadi. Ini sudah disesuaikan ke lidah kita. Jadi rasanya tuh lebih nampol, Besti. Karinya itu gak sembarangan, wui. Ini enak sekali loh. Pokoknya gak kalah sama karinya yang ada di restoran Jepang ya. Seri-seri kayak gini aja udah enak banget. Enak loh. Padahal ini, ini tuh mereka tuh bukan apa sih masaknya masih bercanda ya. Maksudnya kayak, yang bukan yang serius banget. Makanya mereka bukannya juga tenda-tenda begini. Ini aja udah ancaman, Besti. Beneran seenak itu loh. Coba ini ya. Bismillahirrahim. Tingkat kematangan Katsunya sempurna banget Besti. Crunchy di luar dan juicy di dalam. Cocok banget deh berduet sama karinya yang endol ini. Kalau mampir kemura-mura, jangan lupa juga buat pesen chicken yakiniku. Ences dan Olive pesen porsi ala bikin lapar nih, alias porsi jumbo. Potongan ayamnya langsung kita aduk-aduk di tepung yang sudah berbumbu. Kalau sudah merata Besti, langsung aja kita goreng di minyak panas. Jangan lupa ya, tambahin sama saus yakiniku yang punya cita rasa asin dan gurih. Dan disusu sama bawang bombay. Oke Besti, tinggal kita plating deh. Kamu coba ini juga, Beb. Ini ayam yakinikunya cobain. Oh iya. Tadi ayam karingnya udah. Sekarang udah sih kita nyobain ayam yakiniku. Bismillahirrahim. Oh, oh, here we go again now. Earthquakes, throw me to the ground now. Alamah, oi. Dagingnya juicy minta ampun. Aku paling suka banget nih. Olahan-olahan ayam kambing gini kayak effortless gitu. Tapi enak juga, ngerti nggak? Black systemnya berasa banget. Terus juga aroma dari si onion ringnya. Juga dia tuh bawang bombay. Aduh ya Allah, ini manis, gurih gitu. Ini enak banget. Mas, ini arigata gue jual maise loh. Kalau udah endol gini Besti, wajib banget sih di duetin sama nasi hangat. Penampilannya kan simpel banget, jadi kita nggak ekspektasi rasanya kayak gimana. Tapi ternyata ini rasanya enak banget, Besti. Ini tempat makan yang unexpected dan hidden gem ya. Asti guys, ini aku suka loh. Jangan cita rasa market itu juara. Oke Besti, kita rating dari 1 sampai 10 untuk murah-murah yang ada di Kemang. Kira-kira berapa ratingnya Besti, langsung aja. Done! 10! Enak banget! Mas, keren, hebat. Semangat ya! Semangat terus! Tandanya bikin lafar! Apro!